Halo Sobat Kompas TV, selanjutnya kita ambil lagi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 24 Oktober 2024, bersama saya Sintam Leni yang di Top Knews Kompas TV. Langsung saja kita keberita yang pertama pada hari ini, Sobat Kompas TV, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih telah tiba di Akademi Militar Magelang. Jejaran Kabinet Merah Putih ini akan mengikuti pembekalan yang digelar oleh Kersidat Prabowo Sudianto. Kedatangan para Menteri ini kemudian dilanjut dengan kedatangan Wakil Presiden Gibran Raka Bung Raka dan dilanjut ke kedatangan Presiden Prabowo Sudianto. Sebelumnya jajaran para Menteri terbang dari Jakarta menggunakan pesawat Hercules. Sementara para Wakil Menteri menyimpangi pesawat TNI Angkatan Udara. Para Menteri akan mengikuti retret di Akademi Militar Magelang untuk beberapa hari. Kita bergeser ke berita selanjutnya, Sobat Kompas TV pasca ditangkapnya tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang menangani kasus penggunaan di Nisera, Kejakung masih menjalani aliran uang tiga hakim tersebut yang diduga berkaitan dengan ponis hakim. Direktur Penyidikan Jam Kitsus Kejakung, Abdul Kohar, mengatakan hingga kini masih mendalami kasus tertangkapnya tiga hakim pengadilan negeri Surabaya. Selain sejumlah uang rupiah dan tiga matawah asing, beberapa alat bukti juga disita oleh Kejakung seperti catatan transaksi hingga bukti percatapan ketiga hakim. Justru dengan kita menemukan aliran dana itulah kita melakukan penangkapan. Dari uang dari siapa kepada siapa, kami sudah menemukan cukup bukti. Di BBWE-nya juga ada, di catatan transaksi juga ada, kapan dia menerima, siapa yang menyerahkan, kami sudah punya bukti. Artinya akan ada tersangka baru lagi selain empat orang ini? Ya kita ikuti aja, nanti kalau memang dalam pendalaan perkara ini ada pihak lain yang terlibat, kami tidak pernah bulu. Semua akan kita minta ibu pertanggung jawaban. Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Asal memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang didapatkan atau disangkakan. Dua alat bukti kami perlu itu. Keberita terakhir pada hari ini, sahabat kompas TV sidang perdana juga di kasus penganayaan yang terdakwa guru honorer di Konawe Selatan diwarnai unjuk rasa dari ribuan guru. Sidang perdana supliani, guru honorer, didakwa karena ditudin menganiaya siswa sekolah dasar. Ribuan guru yang tergabung dalam organisasi PGRI datang dari berbagai kabupaten untuk memberikan dukungan. Oke, sahabat kompas TV itu tadi, tiga beretan berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel kompas TV untuk berita update lainnya. Saya Sinta Belenia, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!